Tentara Nasional Indonesia kembali menggelar patroli koordinasi seri pertama gabungan bersama tentara diraja Malaysia di perbatasan Aruk, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat. Patroli gabungan ini memeriksa sekitar 300 patok batas wilayah di perbatasan Aruk. Patroli merupakan kerjasama antara Indonesia dan Malaysia untuk menjaga batas antar negara. Dalam giat bersama ini, TNI menurunkan 15 personel, sementara TDM juga menurunkan 15 personel. Menurut Panglima Brigad Ketiga Tentara di Raja Malaysia, Brigjen Mohamad Kamil, pemeriksaan ini merupakan agenda rutin, namun sempat dihentikan sementara akibat pandemi COVID-19. Kerjasama di antara TDM dan juga TNI Angkatan Darat ini bukan saja berakhir di sini, tetapi ia akan berterusan sepanjang tahun, bermula pada tahun 2022, di mana permulaannya adalah pengaktifan post-GADMA pada dua minggu yang lepas dan seterusnya pada hari ini kita melaksanakan program PAKOR, iaitu Patroli Terkoordinasi. InsyaAllah ke dalam perancangan akan datang, saya akan menerima lawatan daripada Dandrem ke Kuching sebagai timah balas dan selepas itu akan ada lagi satu sesiluatan saya sebagai timah balas kepada Dandrem di Pontianak. Kepala Staf Korem 121 ABW mengatakan, selain menjaga batas negara, kerjasama ini juga menjadi wadah silaturahmi antar tentara militer kedua negara. KASRE memastikan kerjasama akan terus ditingkatkan, agar sinergi bisa terus berjalan menjaga keamanan batas wilayah. Kejahatan hari ini adalah pembukaan dari Patroli Terkoordinasi. Patroli Terkoordinasi sudah pernah dilaksanakan, tapi terakhir tahun 2019 karena terpulsa karena ada pandemi COVID-19. Sekarang kita mulai lagi untuk Patroli Terkoordinasi. Di sini dilaksanakan oleh tentara diraja Malaysia dengan tentara kita. Ada di tiga tempat, yaitu di daerah tubuh hantu, kemudian Entikong, dan daerah sini, di Aruk di sini. Kita berharap dengan patroli terkoordinasi ini bisa menjalin hubungan yang harmonis antara kedua negara. Giat patroli gabungan terkoordinasi ini berlangsung dari 21 hingga 30 Agustus. Nantinya penutupan akan digelar di Gapma Biawak, Malaysia. Sam Soehardi, Muhammad Nasruddin, Kompas TV Sambas, Kalimantan Barat.